Yasaudara KPU Batam mempekerjakan 171 petugas sortir lipat surat suara untuk Pilkada 2024. Diprediksi proses sortir lipat selesai dalam 4 hingga 5 hari kerja. Proses sortir lipat juga mendapat pengawasan ketat dari beberapa instansi seperti bawah selu dan pihak kepolisian. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah memulai proses sortir lipat surat suara untuk Pilkada 2024 sejak 28 Oktober kemarin. Pengerjaan diperkirakan selesai pada 2 November mendatang. Hingga saat ini petugas sortir dan lipat yang berjumlah 171 pekerja telah menyelesaikan sekitar 169 ribu lembar surat suara. Rata-rata satu orang pekerja bisa menyelesaikan 1.000 surat suara bahkan 2.000. Estimasi proses sortir lipat surat suara memakan waktu 4 sampai 5 hari. Sementara untuk pengawasan melibatkan internal dari KPU Batam. Selain itu, sejak awal pelaksanaannya, bawah selu juga ikut pengawasi. Tidak hanya itu, KPU juga melakukan pengawasan ketat terhadap petugas sortir lipat, di mana sebelum memasuki ruangan, pihak polisian melakukan body checking. Selain itu, proses rekrutmen petugas juga ketat. Dipastikan tidak ada satupun petugas yang terdaftar atau terlibat dalam partai politik dan tim sukses para pasangan calon. Kemudian, 171 orang selesai sekitar 169 ribu sekian. Jadi, rata-rata satu orang bisa menyelesaikan 1.000, 1.001 orang. Itu dimulai di pukul 10. Artinya, kalau memang dia efektif menggunakan keseluruhan waktu kerja dari pukul 8 kemudian berakhir di pukul 5, estimasi itu dapat diselesaikan oleh pekerja 1 orang itu antara 1.500 sampai 2.000 surat suara. Kenapa? Ini cukup banyak ya, saya kira dibanding dengan pilkada yang memilih yang lalu. Karena surat suara kuali kota maupun gubernur ini hanya ada dua pasangan calon dan itu hanya dua kali lipat. Berbeda dengan sortir lipat di milik dan pilkres yang lalu sampai dengan lima kali lipat. Sementara untuk upah para petugas sortir lipat, sesuai dengan aturan yang berlaku, dibayar dengan Rp300 per surat suara. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.